Pemirsa Jelang Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI Pagi ini Panglima TNI Agus Subianto berencana akan melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata Ya untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan kami Amrina Rida disana Amrina bagaimana jalannya ziarah Panglima TNI di Taman Makam Pahlawan pada pagi ini? Ya selamat pagi Cikal dan juga Galuh baru saja kami mengikuti adanya gelaran ataupun juga prosesi Yang masih dalam rangkaian menuju peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI Yakni upacara ziarah nasional yang dilakukan oleh segenap dunjungan dari TNI Yang dilakukan di Taman Makam Pahlawan Jakarta Selatan Untuk upacara ziarah nasional hari ini sendiri dihadiri secara langsung oleh Panglima TNI Yakni Jenderal TNI Agus Subianto begitu dan juga dihadiri secara langsung oleh seluruh jajaran petinggi Dari Angkatan Darat, Angkatan Laut ataupun juga Angkatan Udara Yakni Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Semanjuntak Lalu juga hadir Kepala Staff TNI Angkatan Laut yakni Laksamana TNI Muhammad Ali Dan juga Kepala Staff TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono Untuk upacara ziarah nasional sendiri tadi dimulai sekitar pada pukul 7.30 Begitu dimana untuk upacara ziarah nasional tadi diawali dengan adanya laporan dari Komandan Upacara kepada Panglima TNI Selaku inspektur upacara lalu dilanjutkan dengan adanya penghormatan kepada arwah pahlawan dan juga ada prosesi mengheningkan cipta Dan usai adanya prosesi upacara sendiri tadi juga dari pihak Panglima TNI bersama dengan jajaran juga melakukan satu tradisi Ataupun juga prosesi yang rutin dilakukan setiap tahunnya dalam satu hari menjelang peringatan hari ulang tahun Yakni prosesi tabur bunga di sejumlah makam dari tokoh-tokoh nasional ataupun juga pahlawan yang dimakamkan di taman makam pahlawan Di antaranya tadi tabur bunga dilaksanakan ada di makam Presiden Republik Indonesia ketiga yakni BJ Habibie Lalu juga di makam Ahana Sution dan juga makam dari sejumlah pahlawan revolusi Untuk upacara tadi sekiranya selesai sekiranya pada pukul 8.15 begitu Dan tadi Cikal dan juga Galuh usai selesai melakukan prosesi upacara jarak nasional dan juga tabur bunga di sejumlah makam Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pun juga sempat memberikan keterangan kepada wak media Dimana dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini menyampaikan harapannya ke peringatan ke-79 TNI Ia berharap agar para prajurit ini senantiasa terus profesional dan juga terus taat hukum disiplin Sehingga nantinya bisa menjadi panutan dan juga bisa menjaga masyarakat yang selama ini Kita tahu bahwa TNI menjadi salah satu lembaga yang menjadi andalan bagi masyarakat Dan ziarah ini memang seperti saya sampaikan tadi rutin dilaksanakan setiap tahun Satu hari menjelang peringatan hari ulang tahun Yang mana digelar sebagai salah satu bentuk untuk menghormati jasa-jasa dari para tokoh nasional Walaupun juga pahlawan yang telah membangun Indonesia Dan untuk puncak dari hari ulang tahun TNI yang ke-79 ini Akan dilaksanakan esok hari 5 Oktober 2024 Yang mana untuk puncaknya akan ada kegiatan yakni di area Monas Dimana nanti akan ada sejumlah pertunjukan begitu Dan juga kita nantikan nanti gelaran ataupun juga puncak Dari hari ulang tahun TNI ke-79 yang akan berlangsung esok hari Jika kalian galuh Terima kasih rekan Amri Narida Melaporkan langsung dari Taman Mahkam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selamat bertugas kembali